Jadi ini, Indonesia ini biasanya itu import, cerutu itu import, bangga benar dengan cerutu import. Sekarang cerutu Indonesia itu kalau menjadi tuan rumah di negeri sendiri, hampir katakan tuan rumah di negeri sendiri. Mayoritas cerutu Indonesia itu paling sekarang sudah, pada saat Pak Jokowi ada itu, gak sampai 1 juta batang. Sekarang 10 juta batang ada. Jadi sebenarnya image tadi bahwa Indonesia itu gak pernah bikin cerutu. Orang Asia, Asia Pasifik, sampai Eropa semua itu gak percaya di Indonesia bisa bikin cerutu enak. Setelah kami masuk, mereka mulai percaya. Berapa konsep dalam 1 tahun untuk dari bisnis cerutu dan tembako? Cluenya saja, 5 tahun menatang kami sudah IPO. Itu syarat IPO sudah kelihatan. Ya, syarat IPO mau berat ya. Ya, itu sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Damai Zastra Buat. Kita semua, salam, swastiastu, namo budaya dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Petri Mahindra Putra, Direktur Pemberitaan Tribuna. Kali ini saya berada di Jember, sebuah kabupaten yang berada di wilayah Timur, Jawa Timur. Dan cukup berbahagia karena saya dapat bertemu dengan Pak Febrian Anantakahar. Namanya mirip dengan saya, karena kita sama-sama kelahiran bulan Februari dan saya kira beliau punya bintang akwaris atau air. Benar Pak ya. Dan beliau adalah komisaris PT Bos Imid Nusantara atau disingkat BIM SIGAR. Bukan Badan Intelijen Negara tetapi Bos Imid Nusantara. Dan tentu saya ingin ngobrol dengan beliau seputar usaha beliau. Karena beliau ini adalah seorang entrepreneur, sejati dan bergerak di bidang rokok atau sigaret atau cerutu tepatnya dan tembaka. Pak Febrian, bisa cerita, Pak? Bagaimana ceritanya Bapak menekuni bidang pertembakaan dan kemudian cerutu, Pak? Dan kira-kira bisa diceritakan enggak? Apa sih hebatnya Jember, Kabupaten Jember ini? Silahkan, Pak Febrian. Jadi, pertama selamat datang di Jember. Ya. Ya. Oke. Jember ini punya tembako yang hebat. Namanya Besukinaus. Besukinaus. Itu dari zaman Belanda dulu. Jadi, ada tiga daerah dipilih oleh Belanda, yaitu Jember, Voselantok Laten sana, sama Sumatera. Nah, Jember ini pada saat jaya-jaya dulu bersama Sumatera dan Indonesia secara total itu sampai menguasai pasar rapper atau pembungkus luar atau cerutu yang bahan baku yang paling mahal itu rapper. Itu 25 persen dunia, dulunya pernah. Mungkin sekarang tinggal 10 persen. Ya. Nah. Nah, dari Jember itu terkenal itu adalah ada beberapa banyak peta pertanian yang mengusahakan tembako itu, kan? Nah. Nah, produsen itu meminta bahan baku yang lebih baik. Artinya lebih tipis tapi tetap elastis dengan karakter rasa, mereka speknya jelas. Ayah saya habis itu, waktu itu direktur utama PTPN 27, itu pergi ke Amerika sama pergi ke Ecuador. Mereka lihat bagaimana bekerjanya Bapak sama tim saya itu, timnya Bapak itu bekerja untuk membuat tembako yang tipis, tembako yang sesuai karakter. Pada saat itu, itu tahun 1984. Setelah pulang, diaplikasi BTP dan berhasil. Karena umur, Bapak saya itu langsung pensiun. Pada saat pensiun, Bapak saya menakuni apa yang Bapak temukan untuk Indonesia. Nah, habis itu setelah ditekuni, bersama teman-temannya dan para pensiunan yang lainnya dan anggota yang lainnya, mereka membentuk kooperasi. Oh, kooperasi ya, wangnya. Kooperasi agrobisnis, terutama Nusantara. Agrobisnis. Nah, dari situ awalnya mereka membuktikan diri pada customer, calon-calon bayarnya itu, dengan pinjam uang. Bayar, kemudian percaya, terus bikin agreement, sampai ketik ini. Nah, di tengah perjalanan kooperasi itu adalah benih kuba yang kami dapatkan. Tidak mudah, karena dari ribuan tanaman mati tinggal dua. Jadi, kita ambil benih, bawa benih dari kuba ko? Diberi benih dari kuba. Ke Jember ya, Pak ya? Ke Jember. Lalu diuji coba? Lalu diuji coba, lima tahun itu keberhasilan baru menubuhkan. Dari kematian 98-90 persen itu, menjadi sekarang kematiannya sekitar 5-10 persen. Oh. Nah, tapi tidak selesai itu, setelah benih itu tangguh, rasa menjadi masalah. Ya. Produktifitas tercapai kualitas yang belum. Nah, lima tahun berikutnya, mengejar bagaimana caranya mempelajari akar itu berkembang untuk membuat suatu rasa. Hmm. Rasa itu untuk cerutu ya, ini bukan segala, karena cerutu kan murni daripada, sorry ini ada tokek, berarti kita lucky nih kalau gini. Hahaha, jadi cerutu, bahan baku cerutu itu ada beberapa rasa, karena kriteria lah, salah satunya rasa, rasanya itu harus ada coklat, creamy, ada flouris, ada mineral, ada spice, ada macam-macam. Itu harus dapat itu, sesuai tembakau kuba, kemudian elasticitas, kita lihat elasticitas oke, kemudian daya bakar. Dia terbakar enggak, habis itu kemudian abunya putih enggak, sampai begitu, karena syarat itu tercapai, barulah sekitar tahun 2012 itu, ayah saya mencoba, mencoba menjual. Begitu panjang perjalanannya, dari tahun 90-an sampai 2012, mencoba menjual, tapi ada yang beli, satu batang. Nah, dan tanya oleh pacarnya, kamu beli itu apa, ini lisong atau cerutu, ini cerutu, ini adalah punya bos, saya pengen kayak bos. Nah, menunjukkan ayah saya, ayah saya dengar, panggilah semua karyawan, 2013 kita membentuk namanya PT Boss Image Nusantara. Gara-gara pengen jadi bos itu ya? Ya, bos image kan, Nusantara Indonesia. Berkembang terus, sampai satu hari di 2017, saya ketemu Pak Jokowi, dengan beliau menanyakan, dan alhamdulillah support pemerintah juga baik. Waktu itu, ketemu dengan Pak Jokowi, dalam kapasitas berarti apa, Mas Haji? Salah satu, beliau kan datang ke Jember. Oh. Beliau datang ke Jember, dan alhamdulillah cerutu kami juga sempat, kami sudah masuk ke istana. Oke. Ada gerensi jaru di situ. Lalu ketemu Pak Jokowi, terus? Udah, beliau menanyakan, apa ini? Kenapa kamu membuat ini? Apa potensi Indonesia? Oh, bagus banget. Dan sampai detik ini, beberapa kali teman yang membawa cerutu kami ke istana, beliau ingat saya. Itu yang membuat saya, saya sih siapalah dari kota seperti ini. Jadi Pak Jokowi ngasih support? Support, full. Ya. Jadi, sekarang kami kerjasama dengan Kemendak, dengan Kemlu, untuk menjajaki pasar ekspor. Mas Haji, support dari Pak Jokowi itu wujudnya apa? Tidak langsung. Tidak langsung ya? Tidak langsung. Tapi perhatian perintah terhadap cerutu luar biasa. Jadi ini, Indonesia ini biasanya, itu import. Ya. Cerutu itu import. Bangga benar dengan cerutu itu import. Sekarang cerutu Indonesia itu kalau menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hampir katakan tuan rumah di negeri sendiri. Hmm. Mayoritas cerutu Indonesia itu paling sekarang sudah, pada saat Pak Jokowi ada itu, tidak sampai 1 juta batang. Hmm. Sekarang 10 juta batang ada. Pasar. Pertahun. Oh, pertahun ya. Bayangin 1 juta batang, anggapainlah paling biasa lah yang average 100 ribu. Pasarnya berkembang secepat itu. Ya, ya. Saya nggak, 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 nggak bisa menyalahkan jikalau pasar itu nanti kalau 10 tahun mendatang, itu 200-an ton. Karena, kalau 200-an ton itu berarti sudah menyerupai kubah. Kuba itu 300 juta batang per tahun. Maksudnya diantara pejabatnya pemerintah menteri itu yang biasa mengkonsumsi atau meng-endorse terutunya. Nah, saya, karena ini di podcast, saya tidak berani. Tapi ada lah, gitu. Malah beberapa yang menjadi, apa nanya, menyebutkan kan. Beberapa yang sudah gabung, memberi brand pada kami. Jadi, supportnya seperti itu. Jadi, kami sudah biasa menjadi, menjadi apa nanya, mereka brand apa nanya, mencoba kami menelpon. Itu sudah biasa. Kirim. Dan mereka beli. Nggak ada gratifitas. Beli. Dan itu bayangin, mereka itu beli cukai sendiri loh. Pakai brandnya mereka. Oh, gitu ya. Cukai sendiri. Mereka bilang, izin bapak saya kirim ya. Enggak. Berapa cukai yang bisa ini? Paling tinggi, harganya segini pak. Iya, saya pakai cukai ini. Jadi ngikutin aturan bener. Oh. Nah, tapi memang Binsigar itu menerapkan tertib cukai. Karena bagi Binsigar adalah, cukai itu adalah milik rakyat. Kita harus membayar cukai sebenarnya. Kita bisa loh. Nakal, kita jual 100 ribu tapi pakai cukai yang untuk Cigar harga 10 ribu, bisa. 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 Tapi itu risiko untuk perusahaan pasti ya. Iya. Biar cukai kalau nangkep akan rendahnya begitu banyak. Kedua, tapi itu kan bukan haknya kita. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya, ya itu. Kami berapa kali dapat reward mengenai tertib salah satu yang prestasi cukainya baik. Dan kami Alhamdulillah sekarang rekodnya nomor 2 Indonesia. Oke. Bisa cerita enggak? Kenapa tembako Jember bisa diterima oleh pasar Eropa itu gimana itu? Iya. Jadi memang pertama, memang Belanda ya. Nah. Belanda, dan memang Belanda menentukan Jember. Jember itu karakter tanahnya, rakyatnya, itu support terhadap tembako. Oke lah, kita juga bilang Fosterland sama Deli, Medan. Iya. Dia juga support. Disupport oleh dua itu, tanah sama rakyatnya support. Tapi, pemerintahnya juga support di Jember. Jember ini, kalau yang utama, kami sudah mencoba menanam di kabupaten-kabupaten lain. Jember ini kekuatan utama di pekerjanya. Penanggara kerja yang SDM ada di Jember ini luar biasa. Rajin. Setengah tujuh sudah mulai start kerja. Setengah empat, selesai. Jam empat, selesai. Diminta lembur, berangkat. Gak jarang kalau punya kami pada posisi tanaman harus diracun. Ada beberapa binatang yang datangnya cuma jam lima pagi. Jam lima, jam enam pagi. Itu langsung merusak tembakonya. Itu mereka datang ngeracun jam setengah lima setelah sholat subuh, berangkat ngeracun, mau. Di tempat lain agak sulit kami mendapatkan itu. Nah, SDM seperti gitu itu, memang dipilih oleh Belanda karena itu juga. Jadi faktor tanah oke, faktor pekerjanya SDM-nya oke. Sehingga kemudian kualitas dari tembako itu bisa diterima di pasar Eropa ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kami sampai sekarang, sudah sekarang masih ponjuplai lima besar cerutu Eropa. Oke. Jadi kami masih pada posisi oke. Oke. Mbak Fabri, kalau boleh cerita, apa hambatan yang pernah dialami oleh Boss Image Nusantara ketika dia menjadi supplier tembako jember ke Eropa, lalu kemudian membuat cerutu atau lison, apa yang pernah crucial point yang pernah dialami? Jadi sebenarnya image tadi bahwa Indonesia itu tidak pernah bikin cerutu. Oh gitu ya. Orang, orang Asia, Asia Pasifik, sampai Eropa semua itu gak percaya Indonesia bisa bikin cerutu enak. Bisa bikin cerutu enak ya. Ya. Setelah kami masuk, mereka mulai percaya. Ya. akhirnya didukung oleh, waktu itu Pak Lanyala Mataliti. Beliau datang kesini mendeklarasi jember kota cerutu Indonesia. Hmm. Itu sebagai branding bahwa tembako jember dan cerutu jember itu bagus. Ya. Dan itu event yang jember, festival jember kota cerutu Indonesia itu adalah festival terbesar di Asia Pasifik. Jadi pencerutu pada datang kesini. Nah itu untuk menguatkan branding. Memang untuk mengeliminir kelemahan tadi dimana cerutu Indonesia itu dianggap cerutu yang tidak berkualitas. Ya ya ya. Nah sekarang mereka sudah terbuka. Orang Indonesia juga terbuka. Tapi bahwa cerutu kita oke ya. Ya. Terbukti dengan pasar yang begitu besar sekarang. Cukup besar untuk cerutu. Perkembangannya itu hampir 100% setiap tahun. Hampir 100%. Mas Hefri kalau boleh diceritakan, pasar terbesar cerutu kita ini, di luar Indonesia mana aja? Kami masih Cina. Oh Cina. Masih Cina. Nah tapi sudah Malaysia, Asia Tenggara ini hampir semua sudah mulai kami garap. Terus kemudian Australia sudah kami garap. Terus tinggal kami sekarang menjajakan ke Eropa, Chile, ke Afrika. Kami lagi menjajakan gitu. Kami sudah ada kontak-kontak person dibantu kedutaan-kedutaan asing yang ada di Jakarta. Oh kedutaan negara asing itu yang ada di Jakarta ya. Mereka datang ke sini kemarin. Ya iya. Sebelas kedutaan datang ke sini. Ke Jember maksudnya. Ke Jember. Itu mengetahui cerutu inisialnya bagus. Mereka bawa. Mereka bawa. Pingin lihat gitu ya. Pingin lihat dan mereka bawa sampelnya. Mereka sekarang ada yang beberapa sudah datang ke Jakarta untuk. Untuk persiapan untuk ke sini. Tapi nomor satu tetap Cina ya. Masih Cina. Masih Cina ya. Ini terakhir lagi. Nah kalau memang itu menjadi satu potensi Jember yang bisa membawa Jember ke luar negeri ya. Cerutu lalu kemudian tembako Jember itu. Apa yang kita bisa lakukan di depan? Apa yang kita bisa lakukan? Apakah meningkatkan jumlahnya? Atau kemudian marketingnya harus diperbaiki? Atau gimana ini? Supaya cerutu ini tadi kan beberapa negara juga ya. Kami internally itu pasti. Kami terus mencoba untuk membuat. Menjadikan brand kami adalah brand yang cukup untuk mengebrak pasar. Ya ya. Karena terus terang kalau cerutu kami tergolong cerutu murah tapi berkualitas. Kenapa cerutu murah? Karena dengan harga segitu kami bisa hidup masih. Ya ya ya. Jadi kami tidak akan. Masih ada marginnya ya? Masih ada marginnya. Masih ada cukup untuk. Apalagi kalau ekspor kan tidak ada. Cukai itu kan hampir 40% sendiri. Kalau harga tertentu. Ada yang bisa sampai 60% kalau harga di atas Rp2.000. Nah cukai PPN. Terus kemudian dispenda itu kan besar. Tapi kalau kita ekspor itu kosong. Ya nol ya. Nol kan. Nah. Itu yang membuat kami bisa bertarung di luar. Ya ya ya. Nah kami bisa bertarung di luar. Jadi apa yang dilakukan adalah memang. Kita harus memperbaik jaringan. Dan ini terus-terusan datang. Ini kemarin Vietnam datang. Oke. Oke start biasanya 45.000. Kemarin oke 45.000 datang. Lumayan lah. Ya ya. Lumayan. Dia. Untuk start awal lumayan. Mas boleh cerita nggak? Ini estimasi saja. Kalau nggak keberatan nih ya. Berapa konsep dalam satu tahun. Untuk dari bisnis. Cerutu dan pembako. Cluenya saja. Ya cluenya saja mas. Cluenya saja. 5 tahun menantang kami sudah IPO. Sudah ambai-ambai. Itu syarat IPO sudah kelihatan. Ya syarat IPO memang berat ya. Ya. Itu sudah kelihatan. Jadi memang. Kembali lagi tadi. Apa yang harus ditingkatkan. Dari kami itu. Dari pemerintah daerah pasti. Kami itu bekerja sama dengan UMKM. Untuk box-boxnya itu. Oh box-boxnya. Box, kertas, segala macam itu. Nah support pemerintah daerah adalah. Bisa edukasi kepada UMKM. Bisa pinjaman lunak. Lewat perbankan pemerintah-pemerintah. Dan lunak. Kemudian kami juga butuh. Apa ya. Regulasi yang. Mungkin. Cukai itu kan ada expirednya ya. Ada masa minimal beli segala macam. Mungkin regulasi itu bisa di. Tapi. Kami survive. Amin oke dengan itu. Tapi perkembangan pabrikan lain. Agak berat dengan itu. Akhirnya mereka. Ngambil. Apa ya. Jalan agak nakal itu. Tapi kalau saya. Oke. Karena sudah dihitung. Iya 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 iya. Gitu ya mas Ebi ya. Baiklah tribuners. Ngobrolnya tidak panjang. Tapi kita bisa dapat gambaran bahwa. Kabupaten Jember ini. Bukan wilayah yang kaleng-kaleng. Karena sejak dari dulu. Terkenal sebagai penghasil tembako. Dan. Dalam beberapa tahun belakang ini. Sebagai. Produsen. Cerutu yang. Bisa diterima oleh pasar. Di luar negeri. Kita dengar duni tokek. Kata Mas Febri. Hoki. Semoga. Kita semua dalam kondisi hoki. Dan sehat-sehat. Saya Febri Mahiraputra. Pamit undur diri. Kita akan ngobrol dengan. Topoh yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Damai Syahdra buat. Kita semua. Om Swastiastu. Namu Budaya dan. Salam Kebajikan dan. Jangan lupa. Tetap bahagia. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.